Kedewan pun pengenaga kami. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Adedikin terkait audensi sejumlah pegawai outsourcing PLN Skadau ke Disnaker Kabupaten Skadau, Senin 2 April 2018. Kedatangan karyawan kontrak yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri Geber BUMN Outsourcing PLN Skadau ini meminta mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan gaji yang mereka terima dari tahun 2016 hingga tahun 2018 ini tak sesuai upah minimum kabupaten dari institusi tempat mereka bekerja, yakni PT MIU. Selain gaji yang tak sesuai, mereka juga menyampaikan terkait pemotongan gaji sepihak oleh pihak perusahaan tanpa ada koordinasi dengan koordinator perusahaan Rayon Skadau termasuk terkait jaminan kesehatan seperti BPJS dari pihak perusahaan terhadap karyawan. Dari hasil pertemuan, karyawan dan disnaker Kabupaten Skadau, pihak disnaker berjanji akan mempertanyakan permasalahan tersebut ke pihak PT MIU. Disnaker menyayangkan terkait sistem penggajian oleh pihak perusahaan, di mana gaji yang diberikan terhadap karyawan seharusnya sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah. Jika pihak perusahaan tak menjalankan undang-undang ketenaga kerjaan, izin usaha perusahaan yang bersangkutan bisa dicabut. Dari Kabupaten Skadau, jurnalis warga Adedikin mewartakan.